Intro Selamat pagi penjalan musia Terima kasih Senang dan bangga Saya Nurius kembali hadir Di rumah dengan anda dalam sesi Energi Dialog Luar studio pada kesempatan pagi Di Jawa Indonesia ini Pada kesempatan hari ini Kita mengangkat tema tentang Pembinaan atlet menuju PON 21 tahun 2024 Bersama saya Dina Nurius Yang memandu hingga kelar ke pukul 11 waktu Indonesia Dan pada kesempatan pagi hari ini Kita akan berbincang Selama satu jam lagi ke depan Bersama dengan kedua PONI AC Barat Bapak Indi Umar Dan juga pelatih olahraga matai Yaitu Bang Saputra Kita nanti akan berbincang Dan akan saya perkenalkan kepada dengar Namun kami ingat juga bagi anda Yang berinteraktif Di 0811-6889-697 Dan juga nanti perlu kami ingatkan Bahwa kami akan menyampaikan Dua pertanyaan ya quiz Untuk pendengar yang bisa menjawab Nanti akan mendapatkan hadiah Berupa souvenir ya Atau yang telah kami siapkan di RRI Melahua ya Anda nanti dapat melayangkan pesan singkat anda Melalui SMS boleh juga ya Nanti anda bisa menjawab Itu di 0811-672983 Sekali lagi di 0811-672983 Untuk SMS dan pesan singkat WA Masak ya Dan nanti anda bisa menulis tagline disitu Quiz Dialog on RRI ya Quiz Saya ulangi Quiz Dialog on RRI Nanti silahkan anda Mengirimkan pesan singkat kesana Nanti akan ada hadiah yang kami berikan Dan nanti pertanyaannya akan Dan langsung disampaikan oleh Ketua Kodi Aceh Barat Bapak Ibn Umar Dan juga dari Bangita yaitu Saputra Nanti akan menyampaikan juga Satu jawaban Pertanyaan Dan anda akan menjawab Tapi ini kan Anda harus bisa Menjawabnya dengan benar Baru nanti akan terpilih sebagai pemenang Dan kunci jawabannya Kami sampaikan Dengarkan yang kami perbincang Ini sampai selama setiap ke depan Nanti Dari Bapak Ibn Umar Dan juga Bang Saputra Telah menyiapkan dua pertanyaan Dan itu akan disampaikan juga Di dalam materi pembahasan kami Pada kesempatan pagi hari ini Langsung kami siarkan Dari gedung olahraga dan seni Atau di sekretar ya Komite Olahraga Nasional Indonesia Keputusan Haji Barat Konya Haji Barat ya Di sini saya Morilus Menunggakwa Baik Pendengar salam elahraga Pagi hari ini Saya akan langsung menyampaikan ini Pertama sekali Pak Ketua Konya Haji Barat Siapa kan Pak Pak Konya Haji Barat Apa kabar nih pagi hari ini Alhamdulillah Salam apapun Saya apa ya Ya Salam olahraga Salam olahraga Salam olahraga Ya ini kita sebelum berbincang Ke depan ini Pak Mau tahu dulu ini Di sini Jadi pengusahaan latihannya untuk para atli kita di mana Pak? Untuk berbagai kegiatan ya mungkin tidak hanya PON ya lain-lain juga. Untuk sementara ini karena kita dalam kondisi COVID yang memahwa pengusahaan latihan yang sekarang ini terbanyakan di gedung olahraga ini. Di gedung olahraga ini Pak ya di pos ini ya? Ya jadwalnya ditentukan oleh masing-masing cabos. Yang jelas cabos ini setiap hari ada kegiatan dalam latihan latihan. Terutama sekali cabak-cabak olahraga belayah ini. Iya luar biasa. Baik saya juga memperkenalkan kepada satu orang lagi nasional kita yaitu belati cabak olahraga muatai bangsa putra ini. Assalamualaikum bangsa putra. Assalamualaikum insyaAllah Pak. Iya Pak katanmi bagian ini. Bang ini saya minta ingat kemarin kita sempat ke Papua bang ya? Ke bawa atlet kita ya? Iya. Hasilnya apa kemarin sana? Mungkin sedikit sebagai perantan ini? Alhamdulillah hasilnya Mas 1 Perak 2. Mas 1 Perak 2 ya di cabos-cabos Taya Aceh ya? Iya. PON 20 di Papua. Baik ini merupakan prestasi bang ya? Ya baik bang nanti pertanyaannya mohon disiaskan bang ya? Satu pertanyaan nanti bagi pendengar nanti gunung perbincangan kita nanti bisa menjawab. Bagi pendengar kita ingin menjawabnya nanti di 0811 67 29 83 ya. Sekali lagi di 0811 67 29 83. Di situ juga pesan jika. Dengan menge-design klien ya dialog PON luar studio RSI melaku. Ya Pak setuapun ini saya ini berbincang dulu Pak. Mau tahu nih sebagaimana dari tema kita ya. Pembinaan atlet menuju PON 2024 gitu ya. Karena Aceh disebut sebagai perumah Pak ya untuk PON 2024 ya Aceh sebut gitu. Mungkin dari PON Aceh Barat sebabnya apa Pak? Terima kasih. Mungkin yang pertama sekali kami atas nama pengurus PONI PON Perubatan Aceh Barat perlu kami menyampaikan yang bahwa cabang-cabang olahraga di Aceh Barat itu yaitu terdaftar di bawah penyaungan PONI Aceh Barat yaitu 30 cabang olahraga. 30 cabang olahraga. 30 cabang olahraga. Dalam hal ini 30 cabang olahraga PONI tetap mempersiapkan program-program terutama sekali program-program PONI itu sendiri dalam sifatnya pembinaan yang menutup prestasi yang terbaik dari depan. Itu juga kita sesuaikan dengan kondisi layar. Dalam hal ini program kita yang terutama sekali itu istilahnya kita tasarankan atlet-atlet itu, atlet-atlet Muga yaitu dari pelajar-pelajar. Dalam hal ini pertama sekali kita dan beberapa tahun ini kita pemberangkan bahwa kita menetapkan terutama sekali ada cabang-cabang olahraga yang kita prioritas. Ada cabang-cabang olahraga keutama sekali kalau tahun 2017-2018 itu ada sekitar 8, tapi 2019-2020 itu ada 12 cabang. Itu program keuntulan yang kita sementara ini kita sesuaikan dengan kemampuan dana yang ada di bahkan PONI. Yaitu yang selama ini kita hanya mau mampu mensubsidikan biaya segedak biaya pelatih. Kalau istilah kita tuang minyak. Oh iya, men transport kan apalah pelatihnya gitu ya. Habis itu sasaran atlet-atlet yang kita harapkan kepada pelatih-pelatih itu lembut bola ke sekolah-sekolah. Selanjutnya juga yang bahwa kita juga dalam hal ini pembinaan itu kita harus didukung terutama sekali oleh komunitas pelatih-pelatih. Karena kita setiap tahun mengirim untuk belajar atau mengikut pelatih-pelatih ke masing-masing jalur. Alhamdulillah kita setiap tahun itu ada mengirimkan. Setuai dengan kemampuan daerah juga bahwa misalnya untuk tingkat nasional, untuk tingkat daerah dan untuk tingkat tempat yang sendiri juga kita membuat pelatih. Dan juga di bidang perwasitan. Itu setiap tahun kita ada mengirim. Alhamdulillah, hampir dari 30 cabang ini, hampir 60% pelatih-pelatih itu sudah mempunyai kremen tersebut. Jadi sesuai dengan mana sasaran yang kita harapkan, prestasi itu tampak ada operasi, itu sama sekali juga tidak berhasil. Dan juga hubungan daripada yang baik, sarana dan perasaran. Juga kita menyampaikan bahwa sarana di Kabupaten Kasebarat ini, itu kalau boleh kita menyampaikan juga hampir 70% juga ada kesediaan. Kesediaan ya, 10% dari semua cakor olahraga itu ya? Lapangan-lapangan, tapi kalau sarana yang sifat teknis itu kurang. Kurang. Lapangan-lapangan itu kurang. Jadi untuk selanjutnya perlu juga menyampaikan bahwa. Dari cabang olahraga itu kita menuju pembinaannya kita nanti bisa terrealisasi dalam kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kita sedang memperjuangkan atau dalam istilahnya sedang bertanding. Pertama akan menyampaikan bahwa ada 30 cabang olahraga yang didapta di Aceh Padang. yaitu yang ikut prapora. Yang sedang menuju prapora yang nantinya tahun 2022, sekitar Oktober atau November itu jadinya pora. Bukan olahraga raya Aceh yang diusatkan di Pili. Pili ya? Ya. Tahun 2022, sekitar 2.000 atau November. Sasaran daripada itu kita bisa menilai yaitu pembinaannya adalah yang ikut nanti yang hasil di prapora. Perlu kami menyampaikan juga. Yang ikut prapora yang dari 30 cabang ini adalah 20 cabang yang ikut. Yang sudah dan sedang melombak sekarang. Ini adalah 24 cabang. 24 ya? Atau? Yang sudah dan sedang melombak. 24 cabang olahraga. Alhamdulillah. Yang mungkin kami perlu sedikit menyampaikan, kita pasti belum berhasil. Itu ada 2 cabang dari 24 yang sekarang itu. Yaitu kita belum punya, belum punya begitu baik prestasinya. Atau belum punya rezekilah dalam perlombakan meskipun kalah. Yaitu cabang kursal dan cabang sepak bola. Ini masih rumah kita tutup apa ya? Bukan rumah masih. Belum diuntuk tonanya belum. Kita berlangsung sepak bola. Karena pol yang sangat agak beraksetif. Ya kursal begitu juga. Dan juga yang nantinya dari 20 cabang ini ada 3 cabang lagi. Yang akan berlomba di Disember yang akan datang. Selanjutnya, perlu juga kami menyampaikan cabang-cabang yang tidak ikut pora ini. Yang pertama ini, yaitu kramen. Mungkin alasan yang belum siap ini adalah kliknya. Sifatnya tidak siap. Yang kedua, sput. Yang itu juga, memang belum diperlombakan. Belum ada perlombakan. Memang belum diperlombakan ya? Kalau kita tak ikut nasional? Tidak. Di daerah. Di daerah. Di daerah. Dan juga perlu kami sampaikan, Sifat ini kita baru terdaftar. Barulah. Tahun ini. Untuk Aceh Barang. Dan satu lagi juga baru terdaftar, yaitu senam. Senam ya? Tapi ini tidak ikut pora-pora? Ya, juga tidak ikut pora-pora. Karena kita baru pengurusan baru. Dan juga persiapan akibatnya pun belum. Karena ini kan senam ini. Senam pakai alat dan senam apa namanya itu. Belum apa namanya. Baru kita promosikan dari sekolah-sekolah. Dan ini ikut. Selanjutnya, perlu kami menyampaikan juga. Yang bahwa Aceh Barang mempunyai agenda berat. Yaitu dua agenda-dua agenda untuk tahun 2022. Yang pertama perlu kami menyampaikan juga. Yaitu adanya POGDA sebagai tuan rumah. Sepora sebagai tuan rumah POGDA ya? Ya. Yaitu yang diperlindungkan pelaksanaannya sekitar Mei atau Juni 2022. Yaitu lagi sektornya memang bispora. Bispora cuma kita sepon ini mendukung penuh secara teknis, secara atlet. Karena cabut-cabutnya kan di bawah. Ya. Berarti kami harus sama-sama untuk berjuangkan. Dengan sasaran daerah. Yaitu kita. Menjadi. Sepertama sekali untuk menjadi tuan rumah terbaik. Untuk headphone yang kita maksudkan. Yang kedua ya. Semua dalam perjuangan perubahan itu punya target. Ya. Pasti yang terbaik itu Pak ya. Pagi yang terbaik adalah memang harus luar umum. Luar umum. Ya. Karena yang diperlombangkan yaitu 12 cabang olahraga dan pelajar. 12 cabang olahraga ya. Ya. Baik. Pak Umar ini mungkin nanti akan kita berbincang lebih jauh lagi bagaimana kesiapan AC untuk POGDA juga ya. Ini mungkin jadi bahasan juga menarik. Saya akan ke Bang Sabutera. Ya. Tapi sebelumnya Pak Ketua Poni ini. Buat tay adalah cabang olahraga yang diantalkan juga Pak ya. Atau yang diunggulan ya. Untuk Aceh Barat sendiri ya. Ya. Bang Sabutera. Bagaimana Bang? Jadi. Untuk muat tay sendiri bagaimana kesiapan yang sampai di hari ini. Atau akhir-akhir pembinaannya kalau khususnya kita di Aceh Barat ini. Sudah mulai kan atau bagaimana? Kalau pembinaan persiapan sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama ya. Sudah sekitar bulan. Karena di akhir bulan ini, 1998, kita memiliki praporan. Iya. Praporan ya? Praporan di Bad Aceh. Bang, kalau boleh saya ingin berkomentar sedikit. Sekarang mengatakan ini baru ya kalau kita di Aceh Barat ini? Kalau saya tidak salah. Kalau itu di Aceh Barat terbentukan 2017. 2017 ya. 2017 ya? Barat sekitar 3-4 tahunan ya? Masyarakat semua masih kurang mengenal masyarakatnya. Iya. Masyarakat masih kurang mengenal Mata ya. Tapi kita di sini ramai atlet untuk Mata itu harus sudah? Ramai. Sudah ya? Sudah. Ini kita mengirimkan atlet ke Bandar Aceh sekitar 12 atlet. 12 atlet dari Aceh Barat ke Bandar Aceh? Ke Bandar Aceh ya. Ini sudah mulai mereka berlatih atau bertanding untuk praporan? Sudah mulai pelatihan. Persiapan. Persiapan penuh menuju praporan. Ini ada kelas tertentu nih Mak yang dikirimkan ke Bandar Aceh. Masyarakat. SMA ini sudah masuk ke junior ya. Ini luar biasa. Semoga saja atlet kita. Tapi kemarin saat di PON 20 Papua ada yang dari Aceh Barat Pak atlet kita atau? Di PON Papua kita belum ada. Cuma ada ya? Cuma lagi kita masuk binaan PON Aceh. Ada yang sama ada di Nasta. Itu persiapannya binaan PON Aceh untuk menuju PON 2004. Hmm. PON 2004 ya? Dan masuk atlet ke Barat salah satunya. Salah satunya atlet ke Barat ikut ya? Untuk persiapan dibina untuk menuju PON 2004. Hmm. Tapi bisa konsentifnya bisa ikut nanti? Itu keputusan khas. Nah. Hasilnya dari PORA juga Pak. Hasilnya dari PORA Cernu juga ya? Walaupun dia dipinah PON Aceh. Tapi kalau di PORA dia juara. Dia tetap otomatis ikut. Hmm. Kalau dia tidak berhasil di PORA? Kalau tidak berhasil diganti. Diganti ya. Kita komitmen PON Aceh ke Bepro. Montai. Ya luar biasa ini. Nah selama ini kalau kita latihan montai ya gimana kita disumbang kalau di Aceh Barat? Ibu? Ibu sini ya? Ya. Seperti kata Pak Petua PORA tadi ya. Pemusata latihannya semua dipilih ya? Ya. Kalau tuh posisi saat ini nih. Kalau buat montai kita sendiri tingkat prestasinya seperti apa? Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Prestasi Aceh Barat? Ya. Mungkin Aceh Barat dulu. Seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah asli atas nama hadiah kita. Sudah bukan mengikuti 17 tahun 2019. Hmm. Di Bogor. Itu dia meraih perumuh. Hmm. 17 tahun. Jadi. Perempuannya ya? Perempuannya ya. Perempuannya ya. Perempuannya ya. Perempuannya ya. Perempuannya dari Aceh Barat para Pemius ni嗎? Perempuannya dari Aceh Barat para Pemius ni? Perempuannya oleh Aceh Barat Sima dari Aceh Barat para Space ndara Aceh Barat. Atau ada yang lain? Semua ada yang lain Ada yang lain ya, karena saat itu mungkin ramai Ramai Peringkat gua aja, mas Memperolehnya terbanyak Iphone lain mungkin Iphone lain, belum ada Belum ya Kalau boleh menyambung di sini, prapora sampai berapa lama ya pak? Atau sampai kapal ini berlangsung Ini sudah dimulai Pak ke dua, silahkan Kalau pora-pora Kalau jadwalnya yang dikirim Atau yang memang tersepakatan Atau mencoba rekonnya Itu yang sebenarnya Juni 2021 Itu mulai terbiasa Juni 2021 ya? Ada semua satu buah Yang diperlombakan di masing-masing Yang bersedia Atau siapa yang ingin Itu dimulai kelemas Itu mulai kelemas Yang berakhirnya itu Desember Desember berakhir Sekarang ini memang Kalau November ini Memang hampir seluruhnya Hapir selesai Ini kemarin dari Apa namanya Olahraga melalui di Keemi Keempo 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 yang baru siap di Seluruh 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 Dalam Belum Speed Kera, Sabun Raja, Kapsi, Kapsi Yang memang sesuai dengan jadwal yang ada Kebetulan Praporaya sekarang ini Kebanyakan tempat perlombakannya Hampir 70% di NGC Jadi kita ada salah satu cabor yang jadi keluar rumah Pak Belum ya Terus apalagi ini Dari Praporaya Apakah sudah berapa persen dari semua cabor kita yang ikut Pak Jadi kalau tinggal 3 lagi Berarti hampir 45% Tapi ada yang belum berangkat Karena November ini Macam tadi Muante tanggal 28 Ini masih persiapan ya Ada yang baru kemarin Ada yang berapa hari ini Berangkat, sedang bermain Sekarang ini Taekwondo Tentu, tenis pangan Mungkin yang akan buat tanding lagi adalah panggung Ada sampai ke sepada sepada roda Kalau saya tidak salah Kemarin ada bekan saya ini membuat semua berita ini tentang Taekwondo Kayaknya masuk Pak Yang lulus Maksudnya dia bisa masuk ke final gitu ya Atau ke... Tidak, kebun Kempo Kempo yang sudah ya Kalau Taekwondo statusnya bagaimana asumnya hari ini? Belum Belum Mungkin baru hari ini berangkat Baru hari ini berangkat Makanya belum bertanding ya Memang Taekwondo ini Jadi belum bertanding ya Tapi Kalau dari sekian ini Pak Yang mana nih Mungkin ada posisi kita bisa masuk Jadi sekian mungkin akan bertanding dalam program ini Kalau kita lihat Alhamdulillah mungkin Karena ini cabang-cabang Orang raga Bela diri Ada berorangan Ada seni Jadi kita Paling tidak kita proyeksi Semuanya itu pasti lolos Karena cabangnya Kalau jumlah atlet Yang berorong itu Belum ada Karena dalam raporan Sasaran yang kita Arahkan atau yang salah-salah yang mereka Bukan mendali emas Lolos poranya Karena Kalau mungkin bisa saja Yang misalnya kalau si simpun Ya sudah berenaap atau dua rapor Sudah pasti lolos Kadang-kadang ada pemasangan Yang sasaran mengejar lolos poranya Lolos poranya itu Karena juga Untuk bela diri Memang mungkin ada Sudah menerima Sudah berpera Sudah diperunggu Tapi kadang-kadang Merti yang misalnya Yang masuk ke perunggu itu Sudah pasti lolos Jadi kalau misalnya Ada yang di pola Kadang-kadang Sistinya beda-beda Kalau bola gimana kabarnya? Kalau bola Dikasih 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 Gagal di pola Gagal di pola Tidak masuk ke pola Tidak masuk ke pola Artinya Sepak bola Sudah pasti Tidak masuk ke pola Dan kalau tidak masuk ke pola Sudah pasti Sudah tidak ada yang diperlukan sekarang Baik tapi ini mungkin Pemindahan lebih Cepat lagi Pak Untuk cabar-cabar yang memang Kurang Pasti akan ada Strategi-strategi baru Dari uang ini Bagaimana untuk Pemantapan ya Pertama sekali Pelatihannya Ya memang kita Sekarang ini Karena kita koning Hanya menggalakkan kepada Pengurus-pemurus Cabang-cabar Tapi kami yakin Apabila Memang di pengurus itu Memang sudah ada Pelatih yang profesional Atau dedikasinya Pasti terminal Iya Jadi tergantung juga Kepada Ini ya Cabar itu sendiri Ya Puskuri cabar itu sendiri Ya Nah kita ada Ada cabar-cabar Yang memang Menggunakan Pelatih Atau Apa namanya Yang punya basic Nasional Kalau di cabar-cabar Kita yang ada Selain mohon Kalau saya Saya enggak ragu Saya jadi Ada perasa putra Kalau pelatih Kita dari sini Hampir ada rata Cabar Kita mempunyai Pelatih Yang basic Nasional Hampir rata Hampir rata-rata Hampir ada rata Basinya Nasional Masuk Pasu-pasu Juga banyak Terutama Di bola Dan juga Pengamas Pertandingan Masuk saya sendiri Juga pengamas Pertandingan Masuk-masuk Timpukawas Eh apa Pertandingan ya Di bola Banyak kita Alhamdulillah Dan juga Sebagaimana Korang Pika Kemarin Memang Pelatih ini Dominant Karena Dengan Dengan Adanya Pelatih Yang Apalagi Yang tidak Proposional Kepelatih Itu Dapat Jadi Saya ke Bangsa Kepelatih Bang Saya mau tanya Kabar Bagaimana Adi 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 Masita Adi Masita Ini Adi Montai Aceh Barat Adi Masita Nah Ini Posisinya Dimana Sekarang Ini Sudah Berada Dimana Aceh Sementara Dia Lagi Persiapan Di sini Masih Di sini Ya Sudah Berapa kali Dapat Prestasi Jadi Pembinaan Depan Dari Kone Aceh Ya Di Pokus Utudia Nah Kalau Dia Ini Target Seperti Apa Bang Untuk Adi 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 Target Kedepana Loros Pora Dan Mas Dipora Mas Dipora Target Kelas Baik Nah Kita Telah Tiba Di Pertengahan Ya Tidak Terasa Di Pertengahan Sudah Sampai Jam 10.38 Ya Terdengar 10.40 Ya Kita Tidak Boleh Menyampaikan Pertanyaan Kepada Pendengar Yang Memantau Sejarah Kita Ini Kebetulan Tidak Bisa Langsung Interaktif Dengan Kita 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 Menyampaikan Apa Pendengar Tadi Ya Bagaimana Tapi Pendengar Kita Yang Sejarah Kita Di Youtube Nanti Kita Bisa Menjawab Ya Di Channel Youtube 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 RRI Melamo .com Ya Ya Mohon Maaf Ya Di Channel Youtube Juga Bisa Anda Menjawab Nanti Akan Di Input Data Jawaban Tersebut Dan Untuk Tagline Hari Ini Anda Bisa Menulis Dialog Luar Studio Ya Mohon Maaf Dialog Pond RRI Melamo Dialog Pond RRI Melamo Pesan 08 1 1 1 6 7 2 9 8 3 Pak Ketua dulu Ini Ada Pertanyaan Pak Untuk Pedengar Kita Satu Pertanyaan Mungkin Diberikan Dua Pilihan A B Sehingga Nanti Bisa Tinggal Dijawab Silahkan Apa Pertanyaan Yang Disampaikan Kepada Pedengar Kita Pak Ini Pedengar Kita Enggak Terbatas Loh Buk Hanya 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 Pertanyaan 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 Silahkan Dibisa 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 Tadi Kami Tidak Menyampaikan Pertanyaannya Cabang Cabang Olahraga Yang Dedaftar Dibawah Penanggungan KONI Kabupaten Aceh Barat Yaitu Berjumlah A 30 Cabang Olahraga B 27 Cabang Olahraga Saya Ulang Berapakah Cabang Olahraga Terdaftar Resmi Di KONI Aceh Barat A 30 B 27 Ya Baik Mohon dikatakan Pertanyaannya Dan juga Pilihannya Telah Dibikan A A B Nanti Silahkan Dijawak Ditulis Angkanya Bisa Dikirimkan 0811 67 29 83 Ya Bang Sabutra Apa Pertanyaannya Siapakah Nama Atlet Aceh Barat Cabang Montai Yang Masuk Binaan Poni Aceh Menuju PON 2024 Bisa Dulu Lama Sekali Lagi Siapakah Nama Atlet Aceh Barat Yang Masuk Binaan Poni Aceh Menuju PON 2024 Lagi Siapakah Nama Alkit Aceh Barat Yang Masuk Alkit Binaan Poni Aceh Menuju PON 2024 A A Bunda Mudian B Adi Masuk Bisa Duluang Bang A Bunda Mudian B Adi Masuk Adi Masuk Ya Baik Pendengar Yang Telah Mendengarkan Tadi Mau dicatat Ada Pilihan Yaitu Dua Bila yang telah Diberikan Pertanyaannya Saya ulangi Siapakah Nama Atlet Muatai Aceh Barat Yang Masuk Binaan Yang Masuk Binaan Poni Aceh Menuju PON 2024 A Buda Murdi Aceh B Adi Masjidah Nah Kan Nanti Anda Kirimkan Di 0811 67 29 83 Dengan Tagline Dialog PON RRI Pilihan Anda A A B Di Jawa Mungkin Tidak Lupa Kalau Anda Lupa Namanya Bisa Nanti Membuat Tulisan Saja Dengan Pilihan A A B Karena Memang Ada Dua Nama Ini Kalau Anda Yakin Di A Kalau Anda Lebih Yakin B Yang Benar Maka Pilih Lagi Baik Bagi Anda Berengar Yang Memantau Secara Kami Di 97 BKH Terima Kasih Kami Masih Di Sesi Dialog Luar Studio Dengan Tema Kita Yaitu Pembinaan Atlet Bukit PON 2024 Usaha Seharga Lulus Disini Dengan Tim Kelapa Kerja RR Di Pelabuh Langsung Dari Sekretariat Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kecepatan Ya Saya Berbincang Dengan Pak Ketua Komite Pak Ketua Ini Tadi Sempat Anda Sampaikan Kita Akan Menjadi Kuan Rumah Untuk Kegiatan Kogda Tadi Sempat Saya Cata Singkat Mungkin Penjelasannya Seperti Apa Tadi Tidak Sampaikan Ada Beberapa Mungkin Ada Hal Yang Terurai Yang Baiklah Pertama Kami Menyampaikan Bahwa Kogda Ini Adalah Tekan Olahraga Pelajar Daerah Ini Sebenarnya Sudah Dertunda Duah Yang Dijadualnya Kemarin Itu Tahun 2020 2021 Ini Maka Tertunda Karena Ada Satu Hal Yaitu Kogda Jadi Yang Dulunya Kogda Ini Yang Dua Tahun Sekali Yang Di Perlombakan Yang Kemarin Tahun Yang Sudah Dianu Adalah Di Aceh Tengah Pertama Untuk Perlombaan Pekan Olahraga Pelajar Yang Direncanakan Main Dan Juni 2022 Ini Di Perlombakan 12 Cepang Olahraga Yaitu Pogda Ini Di bawah Leding Sekor Di Sepora Dinas Olahraga Jadi Jadi Disini Kita Bekerjasama Dengan Dinas Dan Koni Dan Semua Cabang Cabang Yang Diperlombakan Di Pogda Ini Sebenarnya Kita Sudah Siap Dulu Aklim Yang Vitam Semua Semua Semuanya Sudah Siap Dengan Sesuatu Hat Maka Mungkin Aklim Yang Setelah Vitam Bina Itu Merubah Laksa kita hidup akhir-akhir baru karena ada setatusnya usia dan ada yang sudah selesai sekolah, aman sekolah karena ini pelajar. Iya, kita pelajar ya? Kita pelajar maksimalnya SRTA. Nah, jadi ini terpaksa kita mulai kembali dan pilihan-pilihan terbaik dalam masing-masing sekolah. Alhamdulillah juga kita sudah jauh-jauh hari karena kita sudah tahu 25 ini, jauh-jauh hari kita sudah memberi lampu cuh kepada semua cabang yang akan diperlombakan di kota dan terutama sekali pengurus dan juga pelatih-pelatih yang ada di masing-masing cabang ini. Kita sudah bunuh, paling tidak sekarang itu sudah ada bayangan-bayangan, hati-hati yang akan ikut nanti kita memang percaya pada cabang olahraga itu sendiri. Iya, tapi ini 12 cabang ini sudah yang diperlombakan, Pak. Iya, yang diperlombakan. Nah, kita Aceh Barat punya semua ini coros ini. Alhamdulillah ada. Ada, ada. Nah, kalau yang diandalkan atau yang apa? Kak, ini kalau dipelajar, kita semuanya kita sendalkan. Mungkin ada apa ya, seperti tadi, dari akhir pertandingan ini kita ingin dia juga rumuh di rumah. Ya, ingin jadi juara umum. Nah, adakah yang diunggulkan dari beberapa ini sehingga kita bisa mencapai juara umum ini mungkin dari semua cabang olahraga ini? Ada, Pak. Ada ya, Pak? Karena juga misalnya di sepakolah, karena ini sekolah-sekolah ini memang kita binaan melalui ESP, melalui sekolah-sekolah itu memang banyak kan anak-anak sekolah. Jadi kalau berbicaraan anak sekolah ini mulai sekolah apa nih, Pak? Masuk dari sekolah dasar atau? Tidak, dia yang matematnya atau lakukunya kelahiran. Kelahiran ya, Pak. Mungkin apakah buah ibuna itu maksimal, minimal diada lagi. Karena kalau ESP itu sudah masuk anak-anak. Hmm, masih anak-anak ya. Penilai lagi ya. Dari hasil ini. Dari hasil POVDA ini. Dari POVDA ini ada. DURNAS. Anak POVNAS. Bekan olahraga pelajaran nasional berikan. Ya, sama aja seperti sekarang ada PORNAS yang sedang berlangsung juga juga. Ya, sama-sama. Sama juga kita mengharapkan seperti PORDA atau ini, PORAH. PORAH sasarannya juga, selain dari ini kan kita nggak jauh sisi waktu nunggunya. Iya. Pertama sekali, kalau PORAH tahun 2022 direncanakan itu mungkin bisa Oktobah atau Noctobah di BIDI PORAH-nya. Sedangkan tahun 2023, PORWILL-nya juga di Aceh. Dua rumahnya, PORWILL wilayah. Ya. Nah, juga mungkin kalau nggak salah sesuai dengan jaduannya 2023. Sedangkan POVNAS 2024. Hanya setahun ya. Hanya setahun. Maka peminangan ini sangat-sangat diapakan. Karena kalau sasarannya tentu bisa lolos. Kalau PORAH ini kan targetnya menalimas, lolos, PORWILL lagi. Ikut PORWILL lagi. Kebetulan PORWILL-nya juga di Aceh. Hasil PORWILL-nya lah yang diuntungkan untuk apa namanya POR. POR nanti ya. Ya. Saya ke bahasa Putra ini, Bang. Ini kita berbincangan tentang Muatai ya. Bang, kita laman ya. Ini cuma dulu juga sebagai Aceh berprestasi di Muatai, Bang. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya di sana itu bisa nggak kita optimalkan lagi sebagai tuan rumah nanti. msah. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Bisa ya? Dari mana mungkin kita bisa melihat itu di sana? Karena seluruh Sumatera ada penduliannya masuk Pinal Saat itu ada berapa kemarin kita? Pinal 3 Yang lain di daerah Jutuh Sumatera 1, 2, 1 Jadi dari sana kalau kita lihat ini berarti peluang kita di Mata ini sangat besar ya? Karena kita lihat nilainya 3 yang masuk Pinal 3 yang masuk Pinal ya, yang lain sudah tidak begitu ya Mungkin di PON 2024 nanti kemungkinan besar masuk Pinal Atau bisa ditingkatkan ya kalau target PON 2024 Target PON 2024, cabar montai, target kan di luar umum Targetnya di luar umum di Montai ya? Target PON 2024 juga di luar umum Tapi kematangan dari atlet tadi gimana? Kalau kita lihat ini kalau seluruh Acah ada berapa mungkin sampai ke hari ini? Kita mulai dimusahkan latihan di PON di Aceh Selain dari Ade tadi ya, satu orang dari Aceh Barat ini Kalau binaan tahun ini itu cuma 3 orang dari Aceh 3 orang seluruh Aceh ya? Ya, dari Aceh Barat, Aceh Tenggara, Rada Aceh Ini cuma tahun depan bisa jadi penuklas semua di binaan Masuk binaan tahun di Aceh Ya, yang masuk binaan tahun di Aceh Nah, karena diambil yang di juara PRAPORA Juara PRAPORA ya Kalau prediksinya ada berapa nih? Mungkin dari seluruh pembuatan kota ada satu? Atau? Masing-masing ada Pasti ada ya? Masing-masing kabupaten kota dari 23 pembuatan kota di Aceh pasti ada ya? Pasti ada Masing-masing kabupaten kota dari 23 pembuatan kota di Aceh pasti ada ya? Pasti ada Nah, dari sana nanti akan difilter kembali? Ya, diambil seperti itu Yang terbaik lagi ya di reaksi PRAPORA itu ya? Ya Inilah yang jadi harapan nanti kota itu bisa menjadi suara umum ya di kota Aceh sumut nanti Baik Sepertinya ini kita telah hampir di kunjung acara nih Pak Neswagoni Mungkin ada klasis kota yang ingin disampaikan Pak Atau harapannya kepada semua ya? Para atif, cabang olahraga yang masuk ke para pemerintah dan juga semua Elemen ya ini Dunia olahraga ini yang mencinta terhadap dunia olahraga ini Silahkan Pak Ketua Ya, mungkin kami cuma hanya mengajak atau membawa kepada kita semua Untuk sama-sama dalam rangka untuk meningkatkan prestasi olahraga di Aceh Barat Yaitu saling umum, saling asih, saling apa namanya Asuh Karena kita memang untuk harapan yang terbaik Apalagi untuk tahun 2022 Kita ini persiapannya untuk kora linti dan tuan rumah koda di Aceh Barat Cuma kita harus melalui juga pada cabang-cabang mungkin walaupun kita ini Memang dana daerah memang terbatas Jadi kita harus bekerja keras lah bagaimana saling kita berkoronasi, saling kita berkoronasi Tawaran untuk mencari solusi yang bahwa Anak-anak ini tetap eksis dalam persiapan latihan dan juga mau berolahraga Ya, ini harapan kita dan juga kami Mohon juga kepada pihak kita juga Ya itu mohonlah dukungan Nah itu biasa juga ingin nanya tadi gimana dukungan dari pihak ketiga ini termasuk di pihak investor Ya kita di sini daerah ini sekarang juga Alhamdulillah Ya, maaf Kita sesuaikan juga dengan polisi Karena contohnya begini Kita terbuka aja karena Pertama dalam kegiatan prapora Memang kita tidak menyalahkan siapa-siapa Memang daerah kita memang dalam masalah konflik ini Dana terbatas Kalau dana yang sangat terbatas dengan jumlah cabang olahraga Itu yang akan ikut di korporan ini Dana kita cuma 3 ratus Bagaimana cara kerja ini Bagaimana Cuma inilah Cuma kita hanya bekerja sama Pertama sekali dengan pengurus cabang-cabang usul kita sendiri Maka tadi kita saling berkorekasi Saling kita cari solusi Ini adalah keluar Dan memang kami dengar Ataupun memang kami ingat diri kita sendiri Banyak yang ketiga yang saling ikut Ada pihak ketiga Ya Sebagai pihak ketiga Harusnya mereka mendukung juga Kalau tidak Malu juga ya Ada era investasi Tapi masa atletnya kurang berprestasi Malu gitu ya Ini mungkin ini harapan dari Ketua Kondipa ya Baik Terima kasih Pak Ketua Untuk closing statement ya Baik Saya ke Bang Saputra mula Apa Bang ini closing statement Atau harapannya ini Berkaitan dengan Buatai kita nih Pak Soalnya Iya Harapannya yang pertama sekali Kepada atleti ini ya Aku bikin pesan ini disampaikan ya Pak Mengharapkan Atleti muatai itu sesuatu barat ya Iya Sesuatu barat Dan Mohon Mengingatkan latihan yang lain Untuk Baik prestasi Setinggi-tingginya Sampai ke Pond 24 Itu tadi Maksudnya Maksudnya Baik Terima kasih Pak Ketua ya Ya Itu tadi Pernahal perbincangan kita Dengan Pak Ketua Kony Aceh Barat Bapak Ektomar Dan juga Ketua Ya Dengan pelatih olahraga Mata Aceh Bahasa Putra Langsung dari Gedung olahraga Gensinia Tokos Sekretariat Kony Aceh Barat Ya dan Jangan lupa kami ingatkan kembali ini Ada dua pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Kony dan juga Bangsa Putra Yaitu pertanyaan yang pertama Kami ulangi Dari Ketua Kony Aceh Barat A 30 Cabang olahraga B 27 Cabang olahraga Pertanyaan kedua Siapakah nama atli muantai Aceh Barat yang masuk pinaan Pony Aceh menuju PON 2024 A Yudha Murjir Shah B Adi Murshida 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 Adi Murshida Baik 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 Ini dua pertanyaan tadi ya Dua pertanyaan ini Anda nanti bisa langsung menjawab dengan tagline dialog PON RRI Di 0811 672983 0811 672983 Dengan tagline dialog PON RRI Baik Pernah sepertinya saya jumpa bersamaan kita dalam sesi dialog RRI di War Studio pada kesempatan pagi hari Dengan tema kita yaitu pembinaan atli 7 PON 2024 Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kita yang telah berbincang hampir satu jam ini bersama saya disini Yaitu Pak Ketua Kony Aceh Barat Terima kasih Pak Ketua Kony dan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ya kemudian Pak Samutra juga ya bang Terima kasih telah berbincang Memberikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat kita Dan selamat siang ya bang Dan selamat olahraga ya Baik Oke itu tadi saya mau pilih tim kelebat kerja bertugas Dari KOS Ketua Ketua Kolaraga Seperti Kony Aceh Barat Di sini yaitu Langsung produser acara Bapak Jule Di Ariansyah Dan juga ku teknik dari Amur Dhani dan Agumana Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Selamat pagi